Di tengah pandemi COVID-19, prosesi wisuda di SMP Islam Tugasku dikelar secara unik. Menggabungkan drive-in dan drive-thru, wisuda model baru ini disambut antusias para murid. Lapangan parkir Jakarta International Equestrian Park dipenuhi mobil dengan hiasan warna-warni. Mereka adalah wisudawan dan wisudawati SMP Islam Tugasku Pulau Mas, Jakarta Timur. Prosesi wisuda digelar secara unik yaitu menggabungkan drive-in dan drive-thru dalam acaranya. Secara drive-in, para murid dan orang tua menyaksikan seremonial wisuda secara streaming dari dalam mobil, kemudian dilanjutkan dengan drive-thru untuk pemberian pelakat kelulusan, serta berfoto bersama orang tua di foto booth yang disediakan. Semua prosesi ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Kekecewaan nggak sih Pak dari orang tua murid? Apa menyambut baik? Oh, surprise! Luar biasa! Antusias sekali! Mereka nggak menyangka kalau acara kegiatannya semacam ini ya. Kemarin sebelumnya kan TK, SD, sekarang SMP. Ini sesuatu yang beda-beda terus. Para murid dan orang tua menyambut baik acara wisuda di masa COVID-19 ini. Seru nggak sih kalau misalnya seperti ini walaupun tidak foto-foto dengan teman-teman? Seru sih, tetap seru. Tadi aku juga masih sempat, masih bisa foto sama teman-teman ya. Walaupun emang harus jaga jarak, terus pakai masker. Tapi tetap seru sih wisudanya kalau kayak gini juga. Ide wisuda unik ini merupakan ide para guru yang terinspirasi dari wisuda di luar negeri dan kemudian diaplikasikan dalam wisuda di sekolahnya. Diharapkan dengan tetap mengadakan wisuda, dapat memberikan kenangan di masa yang akan datang bagi para murid ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.